Kehadiran beberapa pemain keturunan tentu saja menambah persaingan ketat di timnas Indonesia. Beberapa pemain lokal tentu saja harus berjuang ekstra keras demi bisa mendapatkan tempat di tim utama. Tiga pemain timnas Indonesia yakni Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Rizky Rido, kini menjadi sorotan. Ketiga pemain itu harus bisa bersaing dengan sejumlah pemain-pemain keturunan di tim Merah Putih. Rizky Rido harus menunjukkan bahwa ia layak menjadi starter di timnas Indonesia setelah kedatangan Justin Hübner. Sebelumnya, back persija Jakarta itu sering bermain sejak menit pertama untuk menjaga pertahanan timnas Indonesia bersama Elkan Bagot dan Jordi Ahmad. Justin Hübner bukan satu-satunya pesaing bagi Rizky Rido. Masih ada dua lagi yang berstatus pemain keturunan yakni Nathan Choi dan Jay Idzes. Kedua pemain berposisi back itu proses naturalisasinya masih berjalan. Selanjutnya ada Asnawi Mangkualam yang harus bersaing dengan Sandiwal. Posisi Asnawi Mangkualam di back sayap kanan timnas Indonesia sempat digantikan oleh Sandiwal. Hal yang sama juga dirasakan Pratama Arhan yang menempati posisi back kiri timnas Indonesia. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Pratama Arhan kerap menjadi pemain cadangan. Posisinya digantikan oleh Shane Partinama. Download Tribune AIDS Sekarang Menghadirkan Lokal menjadi Indonesia Mantan anggota Exko PSSI, Hasani Abdul Ghani belak-belakan soal bayaran pemain naturalisasi timnas Indonesia. Baru-baru ini, mantan anggota Exko PSSI, Hasani Abdul Ghani memberi penjelasan tentang anggaran untuk naturalisasi pemain. Ia mengatakan bahwa proses naturalisasi Justin Hubner CS tak ada anggarannya. Sebab, regulasi yang ada menuntut bahwa tak ada bayaran khusus kepada setiap pemain yang dipanggil untuk timnas Indonesia. Jujur, sejak saya mendapat tugas mengurus pemain naturalisasi yang sekarang itu tidak ada anggaran yang kita keluarkan untuk pemain, ucap Hasani Abdul Ghani yang dikutip dari laman Youtubenya, Hasani Escorner. Meski tak ada bayaran, bukan berarti PSSI tidak mengeluarkan biaya saat proses naturalisasi. Menurutnya, PSSI tetap harus mengeluarkan dana untuk mengurus administrasi. Suka tidak suka, program naturalisasi pemain ini memang telah banyak dilakukan di negara yang sepak bolanya maju. Sebut saja Maroko, mayoritas pemain yang bermain untuk tim nasionalnya adalah pemain naturalisasi. Tentu saja langkah naturalisasi pemain ini diambil untuk memajukan tim nasional lebih baik ke depannya. Seperti diketahui, belakangan ini PSSI memang tengah gencar-gencarnya melakukan proses naturalisasi untuk timnas Indonesia.